Salam, para penonton YouTube! Pada episode kali ini, kita akan menyaksikan petualangan seru kereta Thomas yang melibatkan dinosaurus yang dahsyat. Ayo, ikuti cerita seru ini sampai akhir. Hari itu, di Sodor, kereta Thomas sedang bersiap-siap untuk sebuah petualangan baru yang menarik. Tiba-tiba, Perci datang dengan kabar mengejutkan bahwa terdapat dinosaurus yang muncul di dekat hutan di sebelah jalur kereta. Thomas dan teman-temannya sangat penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang dinosaurus tersebut. Tanpa ragu, Thomas dan Perci berangkat menuju hutan untuk mencari dinosaurus. Saat mereka tiba, mereka melihat sejumlah jejak besar di tanah, dan itu jelas menunjukkan bahwa dinosaurus telah lewat di sana. Mereka terus mengikuti jejak tersebut dengan hati-hati menjelajahi hutan yang lebat. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras. Mereka melihat seekor dinosaurus raksasa sedang merusak pohon-pohon di dekatnya. Thomas dan Perci terkejut melihat kehadiran dinosaurus yang dahsyat tersebut. Namun, mereka juga merasa takjub karena dapat melihat makhluk prasejarah ini secara langsung. Thomas dan Perci memutuskan untuk mendekati dinosaurus dengan hati-hati tanpa membuatnya marah. Mereka menyapa dinosaurus dengan lembut, dan tak lama kemudian, dinosaurus itu memahami bahwa mereka tidak ada niat jahat. Dinosaurus melihat kereta api sebagai teman baru yang menyenangkan. Dengan kegembiraan yang meluap, dinosaurus mengajak Thomas dan Perci ke petualangan menakjubkan di sekitar hutan. Mereka melintasi sungai, melalui gua, dan menjelajahi tempat-tempat tersembunyi di Pulau Sodor yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua orang di Sodor tercengang melihat kereta Thomas yang dikawal oleh dinosaurus raksasa. Namun, saat mereka bersenang-senang, tiba-tiba terjadi masalah. Seorang dinosaurus lain yang lebih besar dan lebih jahat tiba di Sodor. Dinosaurus yang baik berusaha melindungi Thomas dan Perci dari serangan dinosaurus jahat tersebut. Mereka berdua menyadari bahwa mereka harus menghadapi tantangan besar ini. Thomas, Perci, dan dinosaurus baik bekerja sama untuk mencari cara menghadapi dinosaurus jahat tersebut. Mereka mengatur jebakan dan perangkap yang cerdik untuk mengecoh dinosaurus jahat dan mengalihkan perhatiannya. Dalam pertempuran yang sengit, akhirnya, mereka berhasil menaklukkan dinosaurus jahat dan mengusirnya dari Sodor. Setelah kemenangan mereka, Thomas dan Perci berterima kasih kepada dinosaurus baik yang telah melindungi mereka. Mereka tahu bahwa persahabatan yang terjalin selama petualangan ini akan selalu dikenang. Mereka bersama-sama mengucapkan selamat tinggal kepada dinosaurus baik yang kembali ke habitat alaminya dengan aman. Ketika Thomas dan Perci kembali ke depot, mereka diterima dengan meriah oleh teman-teman mereka yang gembira mendengar cerita petualangan mereka dengan dinosaurus. Cerita ini membawa kebahagiaan dan keajaiban kepada semua orang di Sodor, lebih besar dan lebih jahat tiba di Sodor. Dinosaurus yang baik berusaha melindungi Thomas dan Perci dari serangan dinosaurus jahat tersebut. Mereka berdua menyadari bahwa mereka harus menghadapi tantangan besar ini. Thomas, Perci, dan dinosaurus baik bekerja sama untuk mencari cara menghadapi dinosaurus jahat tersebut. Mereka mengatur jebakan dan perangkap yang cerdik untuk mengecoh dinosaurus jahat dan mengalihkan perhatiannya. Dalam pertempuran yang sengit, akhirnya, mereka berhasil menaklukkan dinosaurus jahat dan mengusirnya dari Sodor. Setelah kemenangan mereka, Thomas dan Perci berterima kasih kepada dinosaurus baik yang telah melindungi mereka. Mereka tahu bahwa persahabatan yang terjalin selama petualangan ini akan selalu dikenang. Mereka bersama-sama mengucapkan selamat tinggal kepada dinosaurus baik yang kembali ke habitat alaminya dengan aman. Ketika Thomas dan Perci kembali ke depot, mereka diterima dengan meriah oleh teman-teman mereka yang gembira mendengar cerita petualangan mereka dengan dinosaurus. Cerita ini membawa kebahagiaan dan keajaiban kepada semua orang di Sodor. Dan Thomas dan Perci tahu bahwa mereka akan selalu memiliki kenangan yang tak terlupakan. Demikianlah petualangan seru kereta Thomas dengan dinosaurus di Pulau Sodor. Semoga kalian menikmati cerita ini dan menantikan petualangan seru berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa!